Saudara-saudara, saya akan melaporkan saat ini tentang kinerja dari penanggulangan COVID-19 ini pada sisi data di bidang kesehatan. Sampai dengan hari ini spesimen yang telah kita periksa sebanyak 202.936 spesimen. Ini termasuk spesimen yang sudah kita periksa dengan real-time PCR maupun yang dengan metode tes cepat molekuler. Di pemeriksaan itu kita akan mendapatkan kenaikan pasien konfirmasi COVID-19. Ada kenaikan sebanyak 486 orang sehingga menjadi 18.496 orang. Sembuh meningkat 143 orang sehingga menjadi 400, mulangi menjadi 4.467 orang. Kasus meninggal naik 30 orang sehingga menjadi 1.221 orang. Sudah 390 kabupaten kota di 34 provinsi yang terdatang. Hari ini kasus orang dalam pemantauan yang masih kita pantau adalah sebanyak 45.300 orang. Jumlah ini sudah barang tentu adalah orang-orang yang memang kita pantau sekarang karena kemarin sudah ada yang selesai pemantauan dan tidak masuk lagi dalam ODP dan kita berharap besok tidak bertambah lagi sehingga jumlahnya akan semakin berkurang. Kemudian pasien dalam pengawasan yang sampai saat ini masih terus kita awasi adalah sebanyak 11.891 orang. Kita berharap bahwa segera kita bisa selesaikan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan pada kelompok pasien dalam pengawasan. Sehingga kita bisa memastikan apakah ini memang betul konfirmasi COVID-19 positif atau bukan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian mari kita melihat secara besar bahwa penularan masih terjadi. Kita berharap dengan kepatuhan kita terhadap segala anjuran pemerintah yang terkait dengan pengendalian COVID-19 ini Atau kesungguhan kita untuk menjalankan era normal yang baru, maka angka ini akan bisa kita tekan, bisa kita turunkan untuk kemudian menjadi hilang. Oleh karena itu ini gambaran bahwa penularan di luar masih terjadi. Bahkan kemudian kita juga masih melihat bahwa dampak ini juga tidak hanya pada kelompok masyarakat saja. Namun tenaga kesehatan buja banyak yang terdampak oleh ini. Oleh karena itu mari kita bersama-sama bekerja sama. Kita berduka atas gugurnya beberapa tenaga kesehatan. Namun kita juga harus kemudian memiliki komitmen yang kuat untuk menurunkan kasus ini. Oleh karena itu kerjasama secara serentak terus-menerus menjadi sesuatu yang penting. Dan kita jangan segan-segan untuk saling mengingatkan. Saling mengingatkan untuk sebuah kebaikan. Oleh karena itu mari kita kembali lagi bagaimana norma baru, normal baru dalam kehidupan kita harus kita warnai dengan membiasakan untuk mencuci tangan secara sering dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kemudian tidak lagi kita membiasakan kebiasaan untuk memegang wajah, memegang mulut, hidung, mata sebelum mencuci tangan. Karena ini akan menjadi sangat rawan. Cuci tangan pakai sabun. Kemudian apabila kita terpaksa harus keluar rumah gunakan masker. Dan jaga jarak apabila ini menjadi budaya kita, pasti kita tidak akan membentuk kerumunan-kerumunan yang tidak ada pentingnya. Oleh karena itu di rumah adalah pilihan yang terbaik. Dalam situasi seperti sekarang ini sebaiknya tidak keluar rumah. Tidak mengambil resiko untuk melakukan perjalanan kemana saja. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang ada di sekitar kita yang bawa penyakit. Oleh karena itu jangan berpergian. Kita tidak tahu siapa yang berada di luar yang sakit. Dan kita kadang-kadang tidak bisa menghindar pada situasi yang mengharuskan kita sulit menjaga jarak.